Intro Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Rema Dari Selasa tanggal 23 April 2024 Tema yang akan kita renungkan bersama adalah Buka hati dan panca indramu untuk Allah Tema ini diambil berdasarkan bacaan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30 Sahabat Rema yang terkasih, ada pribahasa yang mengatakan Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Apa artinya? Sikap tingkah lagu pola pikir seseorang itu biasanya memiliki kemiripan atau identik dengan orang tuanya Mengapa demikian? Sebab si anak sering menerima pengajaran Jangan akan nilai-nilai kehidupan Terlebih menyaksikan secara langsung cara hidup orang tua dalam keluarganya Hal yang sama Lewat pembatisan kita juga dianggap menjadi anak-anak Allah Pertanyaannya, sudahkah hidupku menjadi cerminan sebagai anak-anak Allah yang baik? Sahabat Rema yang terkasih Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk semakin bisa mengenali, mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Dikisahkan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di baik Allah di Serami Salomo Orang-orang Yahudi menanyakan perihal identitas Tuhan Yesus Jika engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami Ternyata orang-orang Yahudi hidup dalam kebimbangan Mereka menginginkan Tuhan Yesus menyatakan dari mulutnya sendiri bahwa ia adalah Mesias Sahabat Rema yang terkasih Pertanyaan dari orang-orang Yahudi itu tidak serta merta ditargapi oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus justru mengajarkan kepada mereka untuk bisa mengenalinya dengan melihat, menyaksikan, merasakan dan mengalami sendiri akan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberi kesaksian tentang aku Tidak perlu pengakuan diri Sebab hidup dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah menunjukkan identitasnya sebagai Mesias Sahabat Rema yang terkasih Dalam hidup beriman kita diajak untuk membuka hati Tetapi juga untuk melatih pancak indera kita Agar mampu melihat, mendengarkan, merasakan dan mengalami karya Allah di tengah kesibukan kita masing-masing Sehingga apa yang keluar dari diri kita Bahwa itu pikiran, perkataan, atau perbuatan Sungguh mencerminkan sebagai domba yang mengenal gembalanya Sebab ukuran domba yang baik ialah Mendengarkan suara gembalanya dan mengikutinya dengan setia Hal ini akan terwujud jika kita membuka hati dan pancak indera kita Untuk mengenal, untuk percaya dan mengikuti dengan secara setia Maka orang lain dengan sendirinya akan tahu identitas kita sebagai pengikut Kristus Lewat cara hidup dan karya-karya kita setiap hari Semoga hidup kita pun juga tidak jauh dari sifat dan kemurahan hati Allah sendiri Semoga Tuhan memberkati kita semua Keluarga kudus doakanlah kami Amin Sampai jumpa dalam program berikutnya Terima kasih